Selamat datang di Belajar Nesya Channel Sekarang kita akan membuat brosur menggunakan Corel Draw 3 lipat Jadi bisa dilipat, ini kita buat satu halaman saja Dan nanti teman-teman yang mau filenya boleh silahkan bantu admin di komentar Sekarang nanti kita akan bagikan untuk linknya Oke, kita langsung saja pada tutorialnya Oke, teman-teman sebelumnya notif saja Sebelum nanti di download silahkan di komentar Dan nanti file yang akan dibagikan yaitu adalah file.ai Jadi untuk Corel Draw, cara menggunakannya tinggal di import saja Oke, langsung kita kepada teknisnya Yang pertama, disini kita buat dulu dalam sebuah kampas dengan ukuran 4 yaitu 210 mm Kedua 297, kalau menggunakan cm disini 21 ke 29 ya Koma 7 Oke, karena kita akan membuat dengan format nanti bisa dilipat ya Jadi kita menggunakan format landscape ya, seperti ini Oke, kalau sudah teman-teman sekarang tinggal kita scroll dulu Maksud saya dilihat disini página lalu di klik dua kali di dalam bentuk halamannya Bentuk landscape-nya seperti ini Kalau sudah kita bagi disini di dalam halaman ini Dibagi menjadi tiga Kita tidak tahu halaman maksud saya ukuran yang pas bagaimana Jadi kita akan menggunakan, dibagi saja, dibagi trim saja menggunakan two point line ya Disini silahkan yang ini simpan di bagian kiri, ditekan L Dan yang garis ini duplikat kembali seleksi keduanya lalu ditekan R ya Lalu yang ini duplikat dua kali teman-teman, seperti ini Setelah itu di duplikat ya, menggunakan ctrl D ya Setelah di duplikat atau di copy paste, seperti itu Lalu kita gunakan distribusi seperti ini Ini otomatis memotong menjadi tiga bagian Disini nanti akan terpotong dengan ukuran yang sama ya Kita combine dulu, supaya si garisnya itu ada dalam satu objek ya Maksudnya dihitungnya oleh korea itu satu objek Oke, ini sudah di combine ya Jadi bukan di group, tapi di combine, seperti ini Setelah itu teman-teman silahkan diseleksi bagian bawahnya Jadi sudah terseleksi semua Lalu kita trim, oke Setelah di trim, bagian yang garis ini kita bisa buang Dan ini sudah menjadi tiga lipat dengan ukuran yang sama Kita ubah, kita break dulu ya Disini ada break ya Break 4, jadi dibagi-bagi lagi ya Dilepaskan untuk hasil potongannya Yang ini kita buat dulu si bentuk tiga ini Menjadi tiga warna ya Supaya terlihat perbedaannya Supaya gampang saja Oke, selanjutnya kita buat layoutnya dulu Disini kita akan membuat Untuk frame dari modelnya menggunakan lingkaran Sambil menekan control Teman-teman bisa dibuat seperti ini Setelah itu kita gunakan smart peel ya Disini ada smart peel untuk mengisi perpotongannya Yang ini kita Awaskan dulu Awaskan dulu Outline-nya kita hilangkan Sementara untuk layout Kita dibuat menggunakan warna-warna asal terlihat agak kontras saja dulu ya Selanjutnya yang ini kita duplikat Kontrol C, kontrol P Outline-nya kita adakan dan fill-nya ya Disini kita hilangkan Setelah itu teman-teman Kita duplikat ya Kontrol C, kontrol P duplikat kembali Dan kita geser ya Disini sudah kelihatan pergeserannya Kita rotasikan di bagian yang ini ya Jadi ketika kita dirotasikan Kita akan memotong bagian objek yang lain ya Seperti ini Kita bisa gunakan smart peel Oke, ini satu Sudah ya Semberang dulu untuk warnanya Kita kembalikan lagi ke Kita hapus saja Ini sudah ada Dan kita kontrol C, kontrol P ya Kita perbesar Seperti yang ini Oke Lalu Lakukan hal yang sama ya Seperti yang tadi Kontrol C, kontrol P dulu Dan simpan Bagian Sumbuhnya ya Disini Di bagian Sebelah kiri ya Oke Yang ini kita hapus Disini sudah ada terlihat Perpotongannya teman-teman Kita Sesuaikan dulu Jangan terlalu besar Lalu Kita Turunkan ya Oke Seperti ini Lalu gunakan smart peel Oke Sudah ada Dan yang ini kita buang Tekan delete Kita beri warna merah dulu ya Kita Turunkan Sedikit Kita Rotasikan Oke Kira-kira begini Teman-teman Teman-teman Jadi tidak terlalu Merapat ya Kita hilangkan Untuk Waterline nya Selanjutnya Kita akan Buat Sebuah Gelombang Atau Web lah Seperti itu Apapun Namanya Kita akan Gunakan Bezer tool Caranya Disini ada Bezer tool Kita buat Saja Sekitar 5 titik ya Teman-teman 1 Oke Kita Ulangi Kita ulangi Kita gunakan Bezer tool 1 2 3 4 5 Oke Kita rapihkan Saja dulu Untuk Titik-titiknya Selanjutnya Kita seleksi dulu Semuanya Digunakan Disini ada Convert to keep Dan Pilih Symmetrical Jadi bentuknya Semuanya Dalam Semut Atau Halus Untuk Setiap Tikungan Tikungannya Oke Kalau sudah Teman-teman Kurang lebih Nanti Bentuknya Seperti ini Kalau Dirasa Kurang Halus Kita bisa Dibuang Salah satu Saja Nodenya Yang dikira Tidak terlalu Penting ya Teman-teman Disini Kita Bisa Menjadi Symmetrical Semuanya Ya Oke Ini Semut Node Oke Kita Rapihkan Dulu Disini Agak Belakang Teman-teman Ini Agak Bawah Kira-kira Seperti Ini Selanjutnya Seperti Biasa Ya Bagian Yang Lekak Lekuk Seperti Ini Admin Selalu Di Duplikat Barangkali Nanti Dibutuhkan Kembali Jadi Tidak Usah Kita Membuat Dari Awal Yang Ini Outline Kita Tambahkan Sekitar 18 Millimeter Kurang Lebih Oke Oke Nanti Teman-teman Untuk Lebarnya Bisa Disesuaikan Walaupun Tadi Admin Juga Akan Membagikan Membagikan Filenya Kalau Sudah Teman-teman Seperti Ini Ya Ini Kita Pilih Symmetrical Dulu Selanjutnya Bentuk Yang Ini Kita Ubah Ya Sepertinya Kurang Lebar Untuk Outline Oke Kita Ubah Menjadi Fill Caranya Object Ya Disini Ada Convert Outline To Object Otomatis Ini Bentuknya Menjadi Object Sudah Tidak Bisa Diedit Lagi Menggunakan Node Tapi Sudah Menjadi Object Kita Pisahkan Disini Kita Buat Satu Buah Seperti Bentuk Pecahan Kita Dipecah Saja Caranya Teman-teman Yang ini Kita Outline Saja Supaya Terlihat Jelas Nanti Kita Duplikat Dulu Lalu Kita Turunkan Pastikan Kita Mencari Objek Bentuk 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 Seperti Seperti Ini Di sini Yang Lebih Semud Ini Kan Ada Potongannya Kita Naikkan Ke Atas Pastikan Harus Memotong Kita Gunakan semat pil dulu ya seperti ini ini sudah ada bentuknya kita weld dulu ini sudah ada tapi disini harusnya menuju ke sini ya selanjutnya disini kurang panjang ya teman-teman kita bisa menggunakan satu garis menggunakan bezer tool perlu diingat bentuknya harus melewati ya memotong seperti memotong objeknya jadi tinggal kita di drag saja lalu gunakan shape tool kira-kira saja seperti ini buat lebih landai ikuti dari disini alur garisnya ya teman-teman gunakan kembali smart pil oke kita sudah punya tinggal kita gabungkan saja menggunakan weld oke kalau sudah teman-teman tinggal kita dibuang saja seperti ini kalau sudah dibuang kita bagian ini karena yang bagian belakang masih ada kita gunakan trim ya kalau di inscape itu namanya kita gunakan trim kita lihat disini oke masih ada tidak apa-apa ya karena nanti yang ini kita break dulu ya di break itu maksudnya jadi terpisah ya dengan bagian yang ini setelah itu kita ubah dulu warnanya ya ini turunkan ke bawah sedikit oke ya ini ubah dulu warnanya dan kita hilangkan untuk outline nya oke kita sudah punya bagiannya ini kita buang saja caranya bisa menggunakan two point line ya disini nanti kita trim saja menuju ke kampas kampas paling kanan kita trim yang ini kita break dan kita buang sebenarnya caranya banyak teman-teman cuma yang admin suka lakukan seperti ini oke setelah itu yang ini juga sama kita trim lalu kita break yang ini kita buang saja oke kurang lebih disini bentuknya sudah ada sekarang tinggal kita masukkan untuk palet warna dan model-model kawan-kawan semuanya ada barcode ada model disini background jangan kita masukkan saja ke coreldraw seperti ini disini masih ada si anak kecil oke disini modelnya seperti yang tadi saya katakan yang ini kita akan pour clip saja inside lalu pilih disini fit proporsional mungkin bentuknya teman-teman atau proporsionalnya tidak seperti objek yang paling dibagikannya di penampakan tetapi hanya fotonya saja yang proporsionalnya mungkin agak lebih besar jadi lebih di crop seperti itu selanjutnya teman-teman kita buat dulu layout untuk palet warnanya yang ini kita beri warna disini kita beri warna hitam paletnya kalau yang ini warna hitamnya hanya sampai ini saja jadi bisa kita drag dulu lalu kita duplikat di bawah lalu ganti warnanya seperti ini teman-teman menggunakan eyedropper seperti yang tadi saya turunkan ke bawah menggunakan control backdown seperti itu tinggal di bagian ini bisa dilihat ini harus diisi jadi kita naikkan saja nodenya dan bagiannya ini kita pilih bagiannya atas di convert dan bisa dilihat disini sudah ada handle jadi tinggal disesuaikan dengan lekukannya saja seperti itu ini kita merger satukan lakukan hal yang sama untuk bagian ini caranya drag saja lalu klik kanan kita eyedropper dulu bagian yang ini lalu kita turunkan atau yang ini dinaikkan boleh menggunakan control home tinggal kita naikkan sedikit oke jadi bentuknya seperti ini ini ada yang keluar turunkan saja oke seperti itu dan selanjutnya yang ini kita beri warna orange masih ada orangnya ini warna biru oke ini warna putih 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 maksud saya disini saja ya ini warna biru ya biru yang ini berarti iya lebih seperti ini tinggal bentuk dari gelombangnya yang kita pilih warna kuning ini warna orange dan ini warna biru oke seperti itu dan selanjutnya selanjutnya tinggal kita buat seperti gradasi warna hitam supaya memberikan sedikit efek lifatan menggunakan bisa menggunakan interaktif media seperti ini yang ini diberikan untuk nol ya dan yang ini juga sama tinggal ditarik saja jangan terlalu penuh sedikit saja teman-teman ini harusnya warna hitam juga ini kita turunkan ke bawah oke seperti ini kita bisa lihat ini nol dan ini kita turunkan juga iya seperti ini oke bisa dilihat sudah ada bentuk ya dari gradasinya tekan R tekan T seperti itu perkecil saja jangan seluruhnya lalu kita duplikat ke sebelah kiri pilih yang ini tekan R tekan T ya ini juga sama kita duplikat pilih lagi tekan R tekan T tekan maksud saya tekan L kalau yang ini berarti ya karena bentuknya ini sudah di merger ya atau sudah disatukan oke sekarang tinggal kita rapihkan saja untuk deskripsinya teman-teman disini sudah saya siapkan untuk deskripsinya tidak ada yang aneh ya tidak ada yang susah barangkali disini untuk icon sudah disediakan tinggal di input saja kita tidak membuat icon dari awal ini untuk lingkaran mungkin teman-teman maaf maksud saya segi 4 tinggal tinggal buat saja menggunakan retangle seperti itu disesuaikan ini juga sama ini juga sama tekstur dan lain-lainnya untuk datanya disini masih data dummy jadi teman-teman nanti silahkan disesuaikan oke selanjutnya tinggal kita copy paste saja ke bagian yang tadi seluruhnya kita pastikan seperti ini kita bereskan dulu bagiannya ini disini oke kita naikkan ke atas terus ini masih dibawa seperti ini deskripsinya tinggal kita ungroup saja bisa diberikan rata rata tengah semuanya dengan yang ini juga sama kita pilih untuk kotlinenya yang ini kita group juga nanti tinggal dirapihkan saja teman-teman tinggal sentuhan terakhir yaitu memasukkan barcode dan mempower clip model disini kita naikkan saja ke atas teman-teman oke seperti ini kita buang yang aslinya bukan yang asli maksud saya template yang dibagikan itu adalah template yang itu untuk teman-teman sekalian pada kotak yang ini kita berikan warna orange kita hilangkan outline nya kita simpan disini tarik kesini klik kanan dan kita atur ke bawah tarik lalu klik kanan tinggal disesuaikan saja oleh teman-teman sendiri oke disini kita akan masukkan model nya model nya bisa menggunakan png atau menggunakan jpg boleh sama saja yang penting sesuai dengan tema kebetulan disini admin membahas tentang brosur paut jadi model-model yang diambil ini anak-anak dari foto-foto unplash caranya tinggal klik kanan power clip inside seperti itu lalu ada feed content proporsional edit power clip dan diturunkan ke bawah finish ini juga sama edit power clip oke kita masukkan saja disini 5% misalkan turunkan ke bawah ini modelnya oke terlalu ke bawah kita edit finish oke sepertinya teman-teman untuk tutorial kali ini cara membuat brosur paut dari rumah Toria dari belajar nasya channel mudah-mudahan bermanfaat bagi yang mau silahkan nanti linknya ada di deskripsi terima kasih sudah menyaksikan salam belajar nasya channel terima selamat menikmati